Intro Berikut kami beritakan tokoh-tokoh yang penuh dengan keberanian. Yang pertama, Daud berhasil mengalahkan Goliat karena dia berani menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Yang kedua, Yosua berhasil mengalahkan Kanaan karena ia berani untuk menyeberangi Sungai Erdan dan menyerbu Kanaan. Yang ketiga, Gideon berhasil menaklukkan Amalek karena dia berani menaati perintah Tuhan yang cukup aneh. Sekian sekelas info, akhir kata tidak mungkin adanya persasih hebat tanpa sebuah keberanian. Nah, full teachers, sebelum kita beribadah, kita doa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu hari ini Tuhan. Kami sudah boleh berkesempatan untuk beribadah sekali lagi ya Tuhan. Kira-kira engkau memberkati kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, biarlah kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kita berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, full teachers. Semuanya yang bersuka cerita hari ini bisa ketahuan-Mu. Terima kasih atas berikutnya. Hey Let's pray, Jesus You've turned it all around When I was hurting Now I'm rejoicing in your love In your love, I'm found Cause I have joy Oh-oh-oh You took You took away my pain You turned my mourning You turned my mourning Into the sea I can smile again Cause I have joy Oh-oh-oh Let the celebration Let the celebration Hey Begin Make a joyful noise up to Him Come on, everybody Let's give it praise For He is good You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you With a greatness For you are good Come on, let's have your hands Come on, let's have your hands You took away You took away my pain When I was hurting You took my mourning Into the dancing I can smile again I can smile again Cause I have I have joy I have joy Let the celebration Begin Make a joyful noise up to Him Come on, everybody Let's give it praise For He is good Everybody jump You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you With a greatness For you are good Hey For me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you With a greatness For you are good Come on, clap your hands You've turned my mourning, Lord You've turned my pain Into gladness You've turned my sorrow Into Everybody sing And I'm singing And I'm dancing And I will shout for you You've turned it, Lord You've turned my sadness Into gladness You've turned my sorrow Into joy And I will sing it And I'm dancing And I will shout for you Sing You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you With a greatness For you are good Let's sing it, come on Hey You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you With a greatness For you are good You are good Let's sing it, Lord For you are good Hallelujah 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 Come on Bapak kau Allah Yang setia dari penuh Amin Pada semuanya kita bersalah Soal Hallelujah Aku 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 Tersuka Karena Kasimu Menari Memuji Kebesaranmu Karena kau Karena kau Yang terhebat Kau layak Ditinggikan Jiwaku Pun bersorak Sebab Engkau Allah Yang setia Dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus Yesus kau sempat Kau hidup Kau hidup untuk Menyenangkanmu Everybody let's jump Let's jump Aku kan bersuka Karena kasihmu Menari Memuji kebesaranmu Karena kau yang Terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku pun Bersorah Sebab engkau Allah yang setia Dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sempat Kekuatan Ku hidup Ku hidup untuk Menyenangkanmu Ku hidup untuk menyenangkanmu Kau Allah yang setia Selalu bersamaku Selalu bersamaku Yesus 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 Kau selalu bersamaku Yesus kau sempat Kekuatan Ku hidup untuk menyenangkanmu Menyenangkanmu Hei Hey Hey Wuh Shalha Heilio Boleh toh Yesus kebal Semuanya Mari kita bertambah Sama-sama Heilio Mari kita semuanya Menari kebal Let's go Kau tahu, Bapak Kau tahu, Bapak Hatiku Mungkul Memuji namamu Dari hatiku Mengalir Pujian bagimu Oh, suka cita Rohmu hadir Di sini Dari hatiku Memuji Di hadapanku Yesus Suka cita Rohmu hadir Di sini Semuanya untuk apa-apa Buk-buk Mari kita nyanyikan bersama-sama Karyamu mempesonaku Kau angkatku Dari Yes Lord Kasih tulus Memberi warna Kau yang membuat Kau buat semua kebisa Kau beriku Suka cita Kau buatku Selalu tertawa Kau beriku Kau taruh lagu Tuhan Hati Hatiku Mulutku bersorah Memuji namamu Detik dari hatiku Mengalir Pujian bagimu Oh, suka cita Rohmu hadir Di sini Di sini Dan ku Dan ku Menari Kau kunci Di hadapanku Yesus Tidak cita Kau Kau Hadir Di sini Yesus Yesus Tidak cita Max Tidak cita Oh, sukacita, rohmu hadir di sini Dan ku menari, memuji di hadapanku Yesus Sukacita, rohmu hadir di sini La-la-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la Lily,abord 순ói! La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la Ha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Berkata-kata dan berbicara kepada kami. Bukakanlah hati kami untuk mendengarkan firmanmu, untuk mengerti firmanmu Bapak dan mengenalmu lebih lagi. Terima kasih Bapak dan Allah-Mu saja kami bisa berdoa. Amin. Berani sih, kelihatan berani, gak mau kalah. Bisa bales kalau orang lain jahat sama kita. Kalau menurut kalian, berani tuh versi kalian gimana sih? Nah, tipe berani seperti apa menurut kalian? Apakah seperti scene yang kedua ini? Oh, jadi dia ngomongin yang buruk. Ngata-ngatain lagi, emang gak bisa bales? Iya, dia kira, dia kira, aku gak berani lawan. Ya update status lah, bales. Send. Post. Scene 2, menurut kalian berani seperti ini? Atau seperti yang? Yang kedua tadi atau ada lagi nih versi yang ketiga. Satu orang ini punya versi beraninya sendiri. Coba kita buka sama-sama di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke? 26. Nah, ini kakak gak bacain semua. Kalian bisa baca sendiri di rumah buat versi lengkapnya. Tapi kita mau mengulik keberanian orang ini. Siapakah orangnya? Kalau kalian udah ketemu ayatnya, pasti tau siapa. Jawabannya adalah? Daud. Nah, kita baca yuk di ayat yang ke-26. Bisa, Kak Fina. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Wow. Jadi, si tokoh bernama Daud ini, dia berani speak up. Dia berani melawan perkataan dari seorang Goliath. Seorang gagah perkasa yang mengucilkan bangsa Israel dan Allah orang Israel. Dia berani membela bangsanya sendiri dan Tuhannya. Itu versi berani menurut Daud. Dan yang lebih kerennya lagi, bukan cuma ngomong di belakangnya. Itu kan belum ketemu sama Goliath, Kak Korin. Waktu dia ketemu di depan berhadapan dengan Goliath, dia punya versi berani yang layak kita tiru. Ayat 46. Kita baca sama-sama ya. Masih di 1 Samuel 17, ayat 46. Coba bacain Kak Korin. Hari ini juga, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita baca lanjutannya ya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. The real pemberani itu Daud. Karena waktu ketemu sama di enemy-nya yaitu Goliath waktu itu, dia itu bukan membela karena sekedar gengsi. Karena dia gak mau kalah, karena dia gak mau ditindas. Bukan cuma itu. Tapi the point is waktu Daud itu bilang, dari ayat 26 tadi, dia sempat mention kan, siapa orang Filistin yang sampai ia berani loh, mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Terus coba lihat di ayat 46, Kak, sama 47. Yes, di ayat yang 46 dikatakan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yes, dia itu bukan cuma asal, sok-sokan. Emang cuma dia yang bisa badan gede doang. Tapi Daud tahu siapa yang dia bela. Apa yang dia bela? Tuhan, Tuhan, Tuhannya sendiri. Dan Daud ini bukan seolah-olah dia itu berani karena dia punya kerumunan. Dia didukung sama timnya dia buat dia melawan seorang Guliat. Tapi dia memilih untuk berkata-kata membela sebuah kebenaran. Yes, itu kata kuncinya. Hari ini kita belajar tentang berani karena benar. Coba diulang sama-sama ya. Berani karena benar. BKB nih. BKB, oke. Coba-coba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Berani karena benar. Jadi kalau kita berani cuma gara-gara gengsi, boleh enggak? Kita jawab nanti kali ya. Oke, kita lihat lagi kenyataan lain kalau Daud ini the real pemberani. Coba ayat berapa nih Kakorin? Ayat yang 20 ya? 20 berapa tuh? 28. 28. Coba buka sama-sama ayat 28. Ya masih di 1 Samel 17 ya. Yes. Kakorin bacain ya. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, Bangkitlah Amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di Padanggurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Wah, padahal udah niat baik masih aja di? Nyinyirin. Waduh, jahat. Masih ada di kritik. Betul. Padahal udah niatnya baik membela bangsanya, membela Tuhannya. Tapi ternyata ada orang yang tidak mendukung. Tapi kira-kira Daud menyerah gak, Kak? Tidak. Hmm, karena apa? Karena kita lihat tuh akhirnya Daud mengalahkan Goliath. Jadi berani itu sekalipun kita gak didukung, bener ya? Betul. Jadi bukan cuma gak punya supporter, tapi bahkan tidak didukung. Artinya ditentang. Yes, langsung di, itu kayak, itu menyedihkan sih sebenarnya. Karena kakaknya sendiri artinya orang yang paling dekat keluarganya sendiri bisa aja ngata-ngatain dia sampai merendahkan seperti itu. Membuat dia merasa, nobody supports me. Tapi dia tetap berani. Karena dia tahu beraninya karena? Benar. Yes, betul. Jadi kalau dari sini nih ya, ngeliat Daud ceritanya kan keren banget. Kak Korin sendiri gimana? Daud itu kelihatannya yang kita tahu ya, dia itu mengalahkan Goliath. Dia itu maju mewakili bangsa Israel. Tapi satu prinsip yang dia pegang benar, dia itu bukan seolah-olah mau tampil seperti seorang hero yang menunjukkan, Aku ini bisa, aku ini mau mengambil spotlightnya. Enggak, dia itu bisa seberani itu, cuman karena hatinya dia itu kayak tersakiti. Seolah-olah kayak dia enggak terima Tuhannya, dia itu digitukan. Dan dia mau menyatakan kebenaran kepada bangsa Israel. Lihatlah, Tuhan kita yang akan menyelamatkan kita. Dan dia, si Goliath itu, enggak punya hak buat menjelek-jelekkan kita ataupun Allah Tuhan kita. Kayak gitu sih. Wow, ini kan kalau Daud ya kak ceritanya. Tapi kalau Kak Korin sendiri gimana? Pernah gak sih ngalamin ini kita harus berani di posisi ini karena walaupun kita gak didukung, kita harus tetap berani nih. Ngomong. Ada sih cerita, tapi sebenarnya cerita yang gak kayak se ekstrim di drama-drama lah ya. Maksudnya kayak, jadi tentang friendship sih. Jadi waktu itu Kak Korin itu ada di luar negeri. Jadi kan kalau di luar negeri itu temannya terbatas lah. Kita gak bisa sebebas itu pilih-pilih teman kan. Dan waktu itu Kak Korin itu dekat sama satu kakak kelas gitu. Dan ternyata satu kakak kelas ini gak disukain sama mayoritas anak-anak yang lainnya. Dikatain gitu ya. Dikatain, dibicarain di belakang, bahkan dibiarin lunch sendirian. Jadi gak ditemenin gitu kan. Sedangkan Kak Korin ini sebenarnya gak ada masalah sama dia gitu loh. Terus, pasti kalau kalian pasti kayak mikir kan, wah ini aku harus join yang mana nih gitu kan. Harus memilih gitu loh. Kalau aku join yang ini kok kesannya, aku malah meninggalkan yang banyak kan jadi malah lebih risky gitu loh. Terus, waktu itu sempat lah ada pikiran kayak gini. Apa aku ikutan yang ini aja ya dan meninggalkan yang ini gitu loh. Jadi ikutan yang geng ini ya daripada nanti temenan sama yang satu orang itu, aku dimusuhin sama geng yang ini. Klasik lah ya cerita kayak semua orang kayak gitu. Tapi waktu itu, keputusan yang Kak Korin bikin adalah kakak gak mau ikut-ikutan. Jadi kakak akan berlaku apa yang benar, apa yang menurut kakak gak berdasarkan pemikiran orang lain atau opini orang lain, takut dijauhin atau gimana. I do what is right gitu loh. Jadi kakak tetap berteman sama si kakak kelas ini, soalnya kan gak ada masalah gitu loh. Gak ada yang gimana-gimana. Nah, selama dia juga baik, positif, dia gak toxic gitu, gak merugikan, gak ada yang kita gak berdosa atau apapun ya, kakak tetap berteman kayak gitu. Dan ketika kakak berani buat ambil keputusan, I stay kayak professional lah, gak takut tergoncang gancing gitu. Akhirnya ya, kakak bisa berteman dengan yang ini dan kakak juga tetap bisa kok berteman sama yang teman-teman yang lain itu gitu loh. Jadi gak harus yang seolah-olah takut nih nanti aku kok join yang ini dimusuhin. Itu enggak. Jadi lakuin apa yang benar dan I believe Tuhan tuh kayak kasih hikmat gitu loh dalam pertemanan itu gimana supaya kamu tetap bisa jadi terang. Kamu berani bertindak sesuatu, itu karena hal itu benar kayak gitu. Jadi percaya waktu kita itu bertindak berani karena sesuatu yang benar, Tuhan itu kasih hikmat. Buktinya kakakorin sendiri gak kehilangan keduanya. Di satu sisi temennya yang tadi sendirian yang dijauhin jadi punya temen, tapi yang temennya yang lain yang segerombolan yang ngegang juga gak ngejauhin kakakorin. Win-win ya kan. Jadi kalau mungkin temen-temen Voltage punya kasus yang sama, mungkin kamu yang jadi terbuli misalnya kan. Jangan takut gitu. One day kamu tetap aja berani lakukan hal yang benar untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kamu beda dan membuat kamu dicintai sama siapapun. Yes, benar. Cool. Itu ceritanya kita memang beda ya. Kita gak punya goliat yang gede raksasa. Tapi goliatnya anak-anak sekarang apa? Gak punya temen. Takut. Takut. Opini orang gimana? Takut orang itu mikir apa ya tentang aku? Takut orang itu ngerasa apa ya? Akhirnya malah. Akhirnya ikut-ikutan dan kayak sia-sia gitu loh malah. Yap. Kalau kakak sendiri ya, kerennya itu ngeliat dari ayat yang ini kak. Jadi di dua Samuel, ini kita melompat ya. Kalau kalian baca, satu Samuel, dua Samuel, keren-keren banget cerita Daud. Semua cerita Daud tuh kayak so meaningful. Inspirational. Kita lihat nih, dua Samuel 12 ayat 13. Jadi kalau tadi nih ya, udah ngomong tentang berani walaupun gak didukung, berani untuk melakukan yang lain benar. Nah sekarang kita lihat, apalagi sih kerennya dari Daud ini. Keberanian apalagi yang dia lakukan. Dua Samuel 12 ayat 13. Wah ini kalau dari baca dari perikopnya ini, Natan memeringkatkan Daud sehingga Daud menyesal. Berarti ini seperti kayak flow-nya Daud. Ya. Dosanya Daud. Betul. Bahkan orang yang keren, raja yang semua orang kagumi pun punya kesalahan. Tapi yang keren adalah apa yang dia lakukan. Keberanian apa yang dilakukan setelah melakukan kesalahan. Kita baca, ini ceritanya kalian juga bisa baca lagi ya. Setelah ibadah, baca aja sendiri karena panjang banget. Tapi kita mau lihat ayat 13 aja. Coba Kak Korin bacain. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Waduh, memang sampai dosanya gimana? Sampai kematian, ya kan dibilang. Makanya baca dulu nih belakang-belakangnya. Tapi Kakak kasih aja singkatnya. Daud itu melakukan satu dosa yang mendukakan hati Tuhan. Yang bikin Tuhan itu sedih banget. Sampai akhirnya datanglah Natan, itu Nabi. Nabi Natan itu tegur Daud. Kamu itu sudah salah, kamu sudah melakukan dosa ini di hadapan Tuhan. Habis gitu, Daud bukannya ngelak, bukannya bela diri. Dia langsung bilang apa? Dia langsung mengaku dengan rendah hati dan dia mengaku di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi keberanian yang satu ini, ini yang paling sulit Kak. Menurut kita mungkin yang tadi masih anak voltage, mungkin masih bisa ya. Tapi berani untuk mengaku salah, itu gak semua orang punya. Dan yang kali ini kita belajar banget dari Daud. Jadi Kakak punya sebuah cerita juga tentang mengaku salah dan juga terima konsekuensi loh. Akhirnya kalau teman-teman baca, Daud ini punya satu konsekuensi di mana anak pertama dia itu meninggal. Benar ya? Konsekuensinya kamu bisa baca sendiri aja. Tapi yang pasti kalau dosa, Tuhan sayang sama kita. Tapi Tuhan sayangnya with a sad heart, dengan hati yang sedih. Tapi ingat, Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Walaupun tetap kita yang lakuin dosa, kita yang terima konsekuensi. Dan hari itu Kak Korin, waktu Kakak masih kelas, berapa ya? Lima atau enam SD gitu ya. SD. SD, yang pasti masih SD. Itu lama banget ya, Tika ya? Lama. Mohon maaf ya, umurnya jangan dikasih tau dong ya. Tapi yang pasti masih seumur sama kalian waktu itu. Jadi SD waktu itu, parah-parahnya itu sebenarnya Kakak gak pernah nyontek gitu ya. Jadi separah-parahnya Kakak nakal itu paling lebih yang ke tomboy-tomboy gitu lah, cewek-cewek tomboy gitu. Tapi gak pernah sampai nyontek. Jadi karena Kakak tau itu dosa, ya kan? Kalau dikasih tau di gereja anak, di Eagle Gate, dikasih taunya itu dosa. Eh, tapi suatu hari, lagi tes nih. Apa tuh Kak? Tes Mandarin. Kita kalau lihat tes Mandarin apa? Ah, udahlah ini mah gak penting gitu ya. Jadi waktu itu juga gitu mikirnya. Gak ada yang belajar, paling yang pintar-pintar Mandarin cuma satu dua anak di kelas itu. Akhirnya semuanya gak bisa. Banyak banget yang gak bisa, bukan cuma Kakak. Terus waktu lausnya bilang, lima menit lagi dikumpulkan. Wah Kakak, duk-duk, duk-duk gitu kan. Karena tiba-tiba satu kelas itu bisa-bisanya loh gak pake sungkan, langsung berdiri. Terus ngambil jawaban temannya, salin yang paling cepet gitu ya. Dan Kakak mulai bingung, kalau semua anak dapet seratus, terus gue dapet jelek sendiri, kan malu. Nah itu ya kan. Akhirnya Kakak juga ikut berdiri dan ambil jawaban teman. Lalu salin cepat, menulis dengan cepat. Habis itu dikumpulin ya kan. Tiba-tiba setelah Kakak kumpulin, Kakak duduk balik nih. Waktu duduk cantik ya kan di kursi, tiba-tiba ada satu anak datang. Ini mungkin udah perasaannya gak taat sama Rok Kudus itu gini. Waktu tadi nyontek nih, duk-duk kan. Tapi dilanjutin. Nah sampai akhirnya Rok Kudus pake seseorang, yaitu teman Kakak. Datanglah si anak ini ke tempat Kakak duduk, terus bilang gini. Loh Dev, kamu nyontek. Simple loh, simple banget. Itu cuma satu kalimat ya kan. Itu kayak orang abis di, wah tonjokin satu kampung ya kan. Tiba-tiba kayak di slam, tas gitu. Terus Kakak langsung diem. Terus merasa bersalah, ya enggak? Pasti pernah ngerasain itu, guilty. Langsung merasa, aduh aku berdosa gitu kan. Soalnya itu pasti double attack sih Kak. Karena pertama kali Kakak sebelum ditegur pun pasti sebenarnya udah kerasa. Tapi dikonfirmasi lagi kalau Tuhan didukakan dengan teman Kakak ngomong. Jadi makin double attack gitu loh. Di-di-di-di-di-di-dis gitu kan. Akhirnya Kakak, ini yang Kakak lakukan. Ini pertama kali dan terakhir kali Kakak nyontek. Kakak berdiri. Kakak ke meja lause-nya lalu bilang, Lause, maaf tadi saya nyontek. Terus apa yang dilakukan lause-nya? Wah, baik sekali kamu ya. Saya kasih sinilahnya 100 ya. Enggak lah. Itu cuma di film kayaknya. Itu cuma ada di film tuh. Baik-baik yang begitu. Lause-nya keluarin ballpoint merah. Saya masih ingat. Dia coret kertas ujiannya. Seret. Kasih apa? Buletan besar. Nol. Saya yang dapet nol. Satu-satunya di kelas. Wey. Enggak lah. Sedih coy. Tapi senengnya apa? Karena lega. Karena Kakak berani mengaku kesalahan itu. Habis itu terima konsekuensi. Betul. Dapet nilainya juga jelek. Tapi pasti setelah melakukan konsekuensi itu adalah leganya. Yes, betul. Jadi hari-hari ini teman-teman voltage lagi ngadepin gimana? Berani karena ngerasa, Wah, gak mau kalah sama temannya. Cuma kelihatan tampil dan jago gitu. Jadi kayak sok-sokan gitu ya, Kak. Tapi padahal at the end, apa yang terjadi? Kira-kira kita bakal happy gak setelah melakukannya? Belum tentu. Tapi berani yang firman Tuhan ajarkan lewat kisahnya Daud. Yang pertama, coba Kak Korin ulang deh. Yang pertama dari seorang Daud, dia berani bukan karena didukung. Tapi karena benar. Yes. Yang pertama tuh, ingat baik-baik BKB. BKB, berani karena benar. Betul. Terus yang kedua, dia ini berani juga karena waktu dia melakukan kesalahan, dia itu berani untuk mengakui. Yes. Dan terima konsekuensi. Jadi kalau hari ini kalian bilang, aku pemberani kok, aku gak pernah nangis. Mungkin yang cowok ya bilang gitu. Sorry-sorry nih. Kalau cuma gak nangis sama gak nangis, bedanya tipis. Lebih baik berani itu karena sesuatu yang benar. Ya, berani itu berprinsip. Iya, sekalipun kamu tahu temenmu tuh jahat sama kamu. Tapi karena kamu berani melakukan yang benar, kamu gak bales. Tapi kamu tahan dirimu untuk gak marah balik atau wah tonjok balik. Kalau sekarang kayaknya gak ada tonjok-tonjokan deh ya. Ini tonjoknya lewat ini. Ini tuh lebih kejam loh. Ini lebih kejam nih kata-kata. Jadi sekarang balesnya lewat sosial media mungkin. Tapi bersyukur hari ini temen-temen semuanya diingetin, dikasih satu kebenaran firman Tuhan. Kalau take courage, ambil sebuah tindakan berani. Bukan berani ngelawan, bukan berani sok-sokan. Tapi berani melakukan hal yang benar. Tapi ngendoain temen-temen nih kak. Oke. Kak Korin punya kata-kata terakhir. Eh salah, kata-kata penyemangat. Kalau kalian nih di pertemanan, di sekolah, bingung harus pilih yang mana. Pilih sesuatu yang benar. Benar itu udah di atas. Benar itu udah di atas kayak apa yang baik dan apa yang menurut orang tuh oke gitu. Tapi pilih apa yang benar dan menyenangkan Tuhan. Dari situ tuh kayak keberanian tuh bakal muncul yang dari dalam. Bukan yang keberanian seolah-olah yang kayak tadi Kak Fina bilang. Maksudnya kayak yang berani ngelawan lah, berani bales kayak gitu. Tapi bener-bener kebenaran itu ada dalam diri kalian. Dan kalian punya courage itu dari Tuhan juga. Dan itu will make you strong gitu loh. In the community, in school, in family juga. Itu bakal jadi suatu pribadi yang kuat. Iya. Padahal ya Kak, ingat gak? Tadi scene pertama waktu kita tarik, waktu kita bales ya kan. Itu sebenarnya yang terjadi adalah karena orang yang ngebales itu sebenarnya bukan pemberani. Tapi penakut, kenapa kok penakut? Karena dia takut dibilang gak bisa ngebales. Bener gak? Aku gak mau lah dikatain, emang aku jagoan jadi aku harus bisa bales. Nah karena dia takut dibilang pengecut, dibilang gak bisa bales. Jadi akhirnya dia bales. Berarti bukan pemberani dong? No. Scene dua juga sama. Karena takut diejekin dan gak punya temen. Takut nih ya. Akhirnya dia berani untuk ngebales juga lewat kata-kata. Jadi sebenarnya scene satu sama scene dua? No. I think no. No. Jadi kita yes-nya sama yang? Ketiga. Betul. Scene tiga itu yang paling-paling benar. Karena itu base-nya adalah? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa buat setiap teman-teman voltage disini. Supaya hari ini kalian bukan hanya bertumbuh jadi anak yang gede, tinggi, besar. Mungkin yang cowok, yang cewek jadi cece-cece yang cantik. Tapi sebenarnya dalamnya penakut. Tapi hari ini minta keberanian dari Tuhan. Supaya kita jadi orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan. Kebenaran. Berani karena benar. Ayo kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberi sebuah pengalaman kepada kami lewat ceritanya Daud. Bahwa di dalam hidup ini orang yang paling berani bukanlah orang yang berani untuk membalas duluan. Tapi kami tahu bahwa di dalam apapun yang kami lakukan ada Tuhan di hidup kami. Sehingga itulah yang harus kami bela. Di dalam kebenaran yang harus kami junjung tinggi. Yang kami tahu itu jadi prioritas terutama ya Tuhan. Sehingga hari ini kami belajar untuk menjadi berani bertindak melakukan hal yang benar di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak voltage di tempat ini. Jadikan mereka anak-anak yang berani mengambil courage di dalam hidup mereka untuk melakukan yang benar. Walaupun mereka tidak didukung. Walaupun sekitar mereka menolak mereka, meremehkan mereka. Tapi tetap mereka akan mengambil sesuatu dan keputusan yang terbaik. Yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan setiap anak-anak yang hari ini lagi struggle dengan hidupnya. Karena mungkin tidak punya teman Tuhan di hidup mereka. Jadikan mereka pemberani ya Tuhan. Bukan pemberani untuk melakukan apa yang sama dengan dunia ini. Tapi jadikan mereka pemberani karena mereka melakukan firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat mereka dikasihi sebagai seorang anak Tuhan. Dan mereka tidak akan jadi sendirian lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan berkat yang terbaik. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi berkat alam menyertaimu. Berkat yang terbaik dari alam Bapak di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari ala roh kudus. Menyertai kemanapun juga kamu pergi. Dan dijadikannya kamu God stop agent dimanapun kamu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini. Katakan sama-sama. Amin. God bless you. Bye. Nah sekarang kita mau bagi-bagi tips nih Welfeltagers. Yes tips ini akan dengan kita lebih berani lagi. Yang pertama, berani untuk bermimpi besar dan juga melakukan hal yang benar. Dan yang kedua, kita juga harus berani berubah kalau emang ada yang harus diubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan jangan lupa kita juga harus mau dibentuk. Dan yang ketiga, mau untuk menerima teguran dan berani menegur apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sekian dari kami, see you next week and God bless you. Semuanya yang bersuka cerita hari ini bisa ketahui. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima kasih telah menerima. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima 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 kasih telah menerima. Kau suka karena kasihmu Menari memuji kebesaranmu Karena kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku pun bersorah Sebab engkau Allah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Kau hidup untuk menyenangkanmu Kau Allah yang setia Selalu bersamaku Yesus Hidupku Hidupku milikmu Allah yang setia dan benar Tak pernah kau tinggalkan Tak pernah tinggalkan Lord Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Aku hidup untuk menyenangkan Aku hidup untuk menyenangkanmu Aku hidup untuk menyenangkanmu Allah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Aku hidup untuk menyenangkanmu Hey Wuh Shalhaelunya Buat Tuhan Yesus kembal Semuanya mari kita bertahun sama-sama Halu ya Mari kita bertahun sama-sama Mari kita semuanya menyenangkan kembal Let's go Si karyamu mempesonaku Kau angkatku Dari gelap Kasih tulus Memberi warna Kau buang Kau buang semua gelisah Kau beriku Suka cita Kau buatku Selalu tertawa Kau taruh Bapak Kau taruh lagu Bapak Hati ku Mungu Mungu Bapak seorang Memuji namamu Dari hatiku Mengalir Pujian Bagimu Oh Suka cita Rohmu Hadir disini Dari hatiku Memuji Di hadapanku Yesus Suka cita Rohmu Hadir disini Semuanya tetap Tuhan Bapak seorang Mari kita janjikan bersama-sama Karyamu Karyamu Mempeson aku Kau angkatku Terima kasih tulus Memberi warna Memberi warna Kau yang membuat Kau buat semua gelisah Kau beriku Suka cita Kau buatku Selalu tertawa Terima kasih tulus Kau taruh lagu Keharapkan Hati ku Mulutku Bersorah Memuji Namamu Dari hatiku Mengalir Pujian Bagimu Oh Suka cita Rohmu Hadir disini Larku Dan ku Menari Kau kuji Di hadapanku Yesus Kacita Rohmu Hadir Disini Ya